Seiring perkembangan zaman, sistem perbudakan itu berubah-ubah formatnya. Kalau zaman sekarang, untuk memperbudak manusia adalah dengan memainkan psikologinya. Karena kebanyakan orang memutuskan sesuatu berdasarkan psikologi. Dan psikologi bisa diserang dari dua arah, yaitu rasa takut dan rasa aman. Trend-trend yang biasa kita lihat di sosmed telah melahirkan kebiasaan baru. Dan kecenderungan dua hal ini mengusulkan dua rasa tadi. Hal ini bisa terjadi di banyak hal. Misalnya, di bidang fashion. Ketika muncul satu trend fashion baru, lalu apa yang terjadi? Ya, orang-orang terbondong-bondong ingin membeli barang tersebut. Karena takut ketinggalan trend, ataupun merasa aman ketika telah membelinya. Sehingga bisa diterima oleh lingkungan sekitar. Tapi sebenarnya, gak ada salahnya sih soal ngikutin trend. Itu akan bertembak positif kalau misalnya bisa meratakan keuntungan buat kalian. Semisal nih, bisa kalian jadiin konten, ataupun bisa juga dengan jualan produk yang sedang trend tersebut. Tapi, yang menjadi miris adalah orang-orang yang sebenarnya gak suka atau gak pengen beli baju tersebut. Tapi, karena dua rasa tadi, akhirnya terpaksa beli gitu. Dan lebih parahnya lagi, kalau dia sebenarnya gak mampu buat beli barang itu. Tapi, maksanya buat beli, sampai akhirnya mau ngutang demi ngikutin trend tersebut. Kalau kayak gitu, mending gak usah deh. Dan kenyataannya, para kapitalis menjadikan trend sebagai alat untuk memperbondak manusia. Dan tentu aja, mereka juga mengambil keuntungan dari semua ini. Tapi, kalian sadar gak sih? Akhir-akhir ini tuh, muncul bisnis-bisnis yang memang sekedar trend yang dibuat-buat. Kayak NFT, drifting, dan lain-lain. Dan perlahan, orang-orang juga mulai cabut dari sana. Dan orang-orang yang FOMO, juga cuma dijadikan exit liquidity. Menurut gue, trend-trend ini tuh sengaja dibikin oleh para kapitalis buat meningkatkan konsumsi masyarakat supaya produk-produk mereka laku keras di pasaran. Dan cara supaya trend ini menjadi sebuah budaya adalah mereka sering memasukkan hal tersebut ke benak kita melalui social media. Dengan menayangkan video-video yang berhubungan dengan trend itu. Seperti di Youtube, Instagram, dan yang akhir-akhir ini lumayan sering rame jadi sumber keveralan yaitu di TikTok. Jadi pada akhirnya, pilihannya ya cuma dua. Mau ikutan, atau ketinggalan. Dan alhasil, trend ini membuat orang-orang jadi lebih konsumtif. Dan secara gak langsung, kita seperti diberbudak oleh trend yang gak ada habisnya. Yang mana kita dipaksa untuk merasa harus ngikutin trend terbaru. Supaya gak ketinggalan zaman gitu. Dan kalau kita ngomongin trend, biasanya bersifat sementara dan gak habis-habis. Karena bisa dibilang trend itu kayak estafet. Kalau satu trend habis, ada lagi trend kedua. Terus habis itu trend ketiga. Dan seterusnya. Jadi kita seolah-olah terjebak dalam sebuah sistem yang mengharuskan kita untuk mengikuti suatu trend. Dan kita dipaksa untuk peduli dengan bagaimana sih pandangan orang lain terhadap diri kita. Dan ujung-ujungnya ya malah kita sendiri yang kehilangan kontrol dan uang. Atas semua hal yang sebenarnya gak kita inginkan. Dan di dunia psikologi, ini disebut sebagai bandwagon efek atau bahasa gambangnya ikut-ikutan. Awalnya bandwagon efek ini terjadi di dunia politik. Tapi karena hal ini bisa berdampak luas, akhirnya bisa menjarah ke berbagai hal. Dan secara biologis, manusia memang diciptakan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Dan manusia itu merasa senang ketika menjadi bagian dari suatu kelompok. Karena dengan menjadi bagian dari suatu kelompok, orang merasa memiliki dan merasa diterima menjadi bagian dari kumpulan orang-orang tersebut. Tapi ya, dari sundut pandang lain mengenai trend, misalnya dari sundut pandang konten kreator, justru dituntut untuk selalu mengetahui suatu trend. Supaya mereka tetap bisa survive buat konten mereka sesuai bidangnya masing-masing. Ataupun pembisnis misalnya. Mereka justru harus tahu soal trend apa aja sih yang lagi rame. Dan mereka bisa merapatkan keuntungan dari hal tersebut. Salah satu dampak kapitalisme yang bisa kita rasakan yaitu berubahnya kebutuhan pokok menjadi gajah hidup. Misalnya, dari fungsionalitas suatu barang. Gue bisa contoh, dalam hal pakaian. Pada zaman dulu, pakaian itu untuk memenuhi kebutuhan yaitu sandang. Tetapi zaman sekarang bisa berubah menjadi sebuah trend yang bisa dinilai bukan hanya dari fungsinya. Melainkan status, kemewahan, dan lain-lain. Sebagai penutup, gue mau kasih saran ke kalian yang berkaitan dengan trend. Jadilah diri sendiri. Jadi orang harus punya prinsip, jangan cuma segala hal itu ikut-ikutan orang lain. Coba ambil keputusan berdasarkan diri sendiri. Kenali diri sendiri tentang apa yang kalian suka, apa yang kalian gak suka, ataupun apa yang sebenarnya kalian inginkan buat ke depannya. Kembangkan mindset buat masa depan diri kalian sendiri. Bangun prinsip yang kuat ke diri sendiri, supaya hidup kalian tuh gak nontang-lantung gak jelas gitu. Dan bisa lebih terarah buat ke depannya. Dan belajar dari apapun yang sekarang sedang terjadi di hidup kalian. Oke, segitu aja video dari gue. Seperti biasa, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. See you on the next video.